Dimas, jadi kapan kamu akan menceraikan aseh? Bukankah kamu sudah tidak mencintainya lagi? Rujuk Rini kepada Dimas. Sudah hampir dua bulan ini, Dimas menjalin hubungan gelap dengan Rini kakak iparnya. Entahlah, tiba-tiba saja hati Dimas bergetar setiap saat berada di dekatnya Rini. Padahal sebelumnya yang ada di hati Dimas cuma asih istrinya seorang. Rini ini istrinya Bayu, kakak kandungnya Dimas. Yang berarti kini posisi Rini adalah kakak iparnya Dimas. Ya, nanti aku pikiran lagi ya. Sekarang kita pulang saja yuk. Kepalaku sakit sekali. Jawab Dimas, karena berada kepalanya berdinyut. Kamu bagaimana sih Dimas? Filmnya saja baru mulai, masa mau pulang sih? Tunggu selesai ya. Katu serini. Ya sudah, kalau kamu mau tetap di sini juga tidak apa-apa. Kepalaku sakit sekali soalnya. Saud Dimas kesal. Jika kemarin-kemarin, Dimas akan menuruti semua perkataannya. Tapi untuk saat ini, Dimas tidak bisa. Tiba-tiba saja dia teringat dengan asih istrinya. Entah apa yang telah dia lakukan selama ini. Dimas pun segera keluar dari gedung bioskop dan diikuti oleh Rini yang tak henti-hentinya mengomel. Karena Dimas mengajaknya pulang sebelum film selesai diputar. Selama dalam perjalanan, mereka saling diam. Tidak ada lagi perbincangan. Sekilas, Dimas melirik Rini yang sepertinya masih marah. Tiba-tiba, dada Dimas mendadak berdegup kencang. Karena wajah Rini berubah mirip seperti nenek-nenek. Rini? Ucap Dimas tergagap hingga mobil pun refleks dirim mendadak. Rini menjerit hampir terpental. Beruntung ia memakai sabuk pengaman sehingga tertahan dan tidak apa-apa. Maaf Rini, aku uling. Kamu tidak apa-apakan. Tanya Dimas meringis. Karena dia melihat wajah ini berubah kembali. Atau mungkinkah ini karena efek aku banyak pikiran. Hingga aku berhalusinasi. Batin Dimas dalam hati. Apalagi mendadak tiba-tiba saja. Dimas terengiang dengan apa yang dikatakan oleh asih waktu itu. Kalau ia pernah memorgoki. Rini yang sedang memakan kepala ayam mentah dan masih berdarah dengan lahap. Awalnya Dimas tidak percaya. Namun sekarang dia malah bingung sendiri. Kamu kenapa sih Dimas? Kalau kamu sakit, sini biar aku saja yang nyetir. Kata Rini kesal. Maaf Rini, aku lagi banyak pikiran. Tapi sudah tidak lagi kok. Maaf ya. Ucap Dimas dan langsung mengebutikan kembali mobilnya. Ya sudah, lain kali hati-hati ya. Jawab Rini, wajahnya masih nampak kesal. Sesekali, Dimas melirik wajahnya. Takut berubah kembali. Tapi sekarang, Dimas bisa bernapas dengan lega. Karena wajah Rini masih tetap cantik. Entah kenapa dia bisa berhalusinasi seperti tadi. Selama perjalanan menuju rumah, mereka terdiam. Namun tiba-tiba saja, bau busuk menyengat seperti bau bangkai tercium oleh Dimas. Rini, kamu mencium sesuatu gak? Tanya Dimas kepada Rini. Memangnya bahwa apa sih Dimas? Aku tidak mencium apa-apa kok. Jawab Rini terdengar serak. Kenapa dengan Rini ini? Ada yang aneh dengan dirinya. Bikin bulu kuduku menjadi merinding. Kata Dimas dalam hati. Dia pun segera mempercepat laju mobil, ingin rasanya segera sampai ke rumah. Dimas segera keluar dari mobil, begitu sampai di rumah. Tiba-tiba saja perasaan takut dan terbayang kembali wajah nenek-nenek itu ditambah bau busuk yang masih menyengat. Seakan mengikuti dirinya. Dimas membuka pintu kamar dengan deda masih berdebar. Mas, kamu kenapa pulang-pulang kayak dikejar setan? Tanya Asih istrinya, begitu Dimas masuk. Ternyata Asih belum tidur. Sekurlah, karena aku akan bercerita padanya. Batin Dimas. Nanti mas ceritakan, sekarang mas mau mandi dulu. Jawab Dimas. Aku curiga sama kamu mas. Kenapa kamu mandi malam-malam begini? Jangan bilang kalau kamu sudah berbuat sesuatu sama Kak Rini. Cerocos Asih menuduh Dimas dengan muka masam dan bersedekat. Hati Dimas berdegup kencang. Kenapa Asih bisa tahu ya kalau aku pergi sama Rini? Tapi untuk berbuat macam-macam, tentu saja aku tidak melakukannya. Kata Dimas dalam hatinya. Hus, ngacok kamu. Jangan nuduh sembarangan begitu ah. Jawab Dimas sambil menuju pembaringan untuk merubahkan tubuhnya yang terasa lelah. Ngacok bagaimana maksud kamu mas? Pertama, kamu sudah pergi sama Mbak Rini. Tanpa sepengetahuan ku alias sembunyi-sembunyi. Kedua, pulang-pulang langsung mandi. Padahal hal ini tidak pernah kamu lakukan walau segera apapun juga. Ketiga, sudah hampir dua bulan ini. Kamu menjadi ajok-ajok padaku mas. Dan yang paling menyakitkan hatiku, semalam kamu berciuman dengan Mbak Rini di dapur. Lalu aku sebagai istri. Apa salah merasa curiga? Sungut Asih menggebu membuat kepala Dimas mendadak berdinyut. Memang, tidak ada yang salah dengan apa yang dikatakan Asih istrinya. Entahlah, Dimas sendiri merasa bingung mau mengatakan apa. Yang jelas dia merasa aneh dengan dirinya ini. Kenapa diam saja? Ayo jawab mas. Jangan bikin aku nekat karena cikap kamu yang sudah keterlaluan. Lanjut Asih membuat kepala Dimas semakin pusing. Maksud kamu, nekat apa sih? Asih, tanya Dimas melunak walah hatinya masih sangat kesal. Nekat minta cerai. Puas kamu mas. Jawab Asih lantang sambil merebahkan tubuhnya memunggungi Dimas. Ya ampun Asih, jangan bicara seperti itu. Sentak Dimas kaget. Aku capek mas. Aku kecewa sama kamu. Aku kira kamu setia. Kalau kamu sudah bosan dan tidak mencintaku lagi. Lalu, untuk apa kita pertahankan rumah tangga ini? Kenapa kita tidak bisa saja mas? Cukup lama, mereka beradu mulut. Namun akhirnya, Dimas pun mengalah juga. Dimas mengakuinya, Dimas tidak mau terus-menerus dalam kebohongan. Walau Dimas akui, semua yang terjadi tidak sepenuhnya keinginannya. Dimas merasa ada sesuatu yang mendorongnya begitu kuat untuk selalu mendekati Rini. Demi Tuhan Asih, Mas tidak berbuat sejauh itu. Kalau kemarin malam, bukan Mas yang mau, tapi Rini yang tiba-tiba saja nyosor. Dan untungnya kamu segera datang, jelas Dimas. Terlihat Asih tidak menjawabnya. Ia terdiam seperti sedang memikirkan sesuatu. Apa ucupan kamu bisa dipercaya, Mas? Telisi Asih kepada Dimas. Demi Tuhan Asih, Mas tidak bohong. Oh iya Asih, ada yang mau Mas tanyakan sama kamu. Ini tentang Rini yang kata kamu mirip nenek-nenek itu lho. Tadi itu Mas mengalami kejadian aneh, Asih. Ucap Dimas pelan. Maksud kamu apa, Mas? Tanya Asih memicinkan matanya. Dimas pun segera menceritakan semua yang terjadi padanya tadi. Mulai dari tiba-tiba sakit kepala hingga wajah Rini yang tiba-tiba saja berubah menjadi nenek-nenek. Hingga bawa busuk yang menyangat. Terlihat Asih manggut-manggut mendengarkan cerita Dimas tanpa ada sangkalan atau protes. Mas, aku hari ini juga sudah melakukan sesuatu. Aku menemukan foto di kamar Kak Rini. Kata Asih yang sontak membuat Dimas kaget tak percaya. Masa sih? Nih, lihat Mas. Mana mungkin aku bohong sama kamu? Jawab Asih ketus. Ia pun langsung perlihatkan foto kepada Dimas. Sebentar, tapi kenapa ada fotoku? Perasaan, aku tidak pernah berfoto seperti ini, Asih. Ini sangat aneh, sangkal Dimas. Memang baru kali ini, Dimas merasakan keanehan itu. Iya, Mas. Aku tahu. Karena selama ini kamu memang nanti sekali berfoto. Dan asal kamu tahu, Mas. Kalau di belakang foto kamu itu, ada tulisan semacam mantra. Tapi sudah aku hapus menggunakan kapas yang kubahasai dengan air doa. Jelas, Asih. Tentu lagi-lagi membuat Dimas tersentak kaget dengan apa yang dikantakan istrinya. Antara percaya dan tidak percaya, apa sebenarnya yang Rini rencanakan? Mungkinkah Rini sedang memeletnya? Tapi untuk apa? Bukankah dia itu kini sudah berupa tangga dan punya suami? Dimas terus bertanya-tanya dalam hatinya. Kamu tidak percaya, Mas. Kata Asih terlihat kecewa dan tersinggung. Bukan begitu, Asih. Mas bukannya tidak percaya. Cuma, Mas kaget dan tidak habis pikir saja dengan tingkahnya itu. Jawab, Dimas. Oh iya, sayang. Memangnya tadi kamu masuk ke kamarnya ya? Tanya Dimas yang baru sadar. Iya, Mas. Aku masuk ke kamarnya karena aku merasa curiga. Dan ternyata benar, Mas. Aku banyak menemukan bukti yang membuat aku tidak habis pikir. Jawab, Asih. Ia pun menceritakan semuanya kepada Dimas. Tidak ada yang terlewatkan. Bahkan ternyata, Asih juga mengambil beberapa barang rini yang dia curigai sebagai barang-barang untuk melakukan ritual misterius. Barang-barang itu berupa sebuah boneka kayu yang berukuran kecil dan sebuah bungkusan yang ternyata dibuka isinya tanah yang bercampur dengan bunga melati yang menurut perkiraan mereka kemungkinan besar itu adalah tanah kuburan. Sayang, lain kali jangan seperti itu lagi ya. Aku takut malah nanti kesalahan kamu akan terancam. Ucap Dimas. Iya, Mas. Tapi kalau kita diam saja, justru masalah ini tidak akan terbongkar loh. Dan aku yakin, Sepertinya, Rini sudah memelat kamu sejak dua bulan yang lalu. Sudah, sudah sayang. Tidak perlu dibahas lagi. Ingat, dinding juga punya telinga. Potong Dimas, karena dia tahu kemana arah bicara Asih. Malam semakin larut. Semasa maru terdengar lolongan anjing dari kejauhan, membuat bulu kuduk Asih merinding. Asih melihat Dimas sudah terlalat tidur karena kelalahan. Suara lolongan anjing itu semakin kesini, semakin mendekat, malah seperti berada di depan rumah saja. Tak lama kemudian, Asih mendengar suara derap langkah yang semakin mendekat ke arah kamarnya. Anehnya, Dimas semakin terlalat seolah tidak terganggu dengan suara-suara itu. Asih pun segera membenarkan posisi tidurnya, mencoba untuk memejamkan mata, namun tidak bisa, karena suara-suara itu semakin jelas terdengar. Bahkan, sekarang, terdengar suara terkikik seperti tawa kuntilanak. Dengan segenap jiwa raga, Asih pun mencoba membaca doa sebisa mungkin yang dia tahu. Setelah itu, suara-suara itu pun menghilang begitu saja. Bersamaan dengan menghilangnya suara lolongan anjing. Kesukan harinya, Asih bangun lebih awal. Atau lebih tepatnya, dia tidak tidur sama sekali karena ketakutan. Bergegas, dia ke dapur untuk menyiapkan sarapan pagi. Rasanya, pagi ini terasa begitu segar buat Asih. Walaupun kenyataannya, dia tidak tidur sedikit pun. ingin rasanya dia segera bercerita kepada suaminya tentang kejadian semalam. Tapi rasanya bukan waktu yang tepat, karena dia melihat, Dimas sedang terlihat begitu sibuk. Tepat jam 7.30, mereka semua berkumpul di maja makan, termasuk ibu mertua, Rini, dan suaminya. Dimas, aku boleh neping mobil kamu. Tanya hari ini tanpa malu-malu. Sepertinya gak bisa mbak, soalnya selain kita, tidak searah. Aku pun sudah tolak ke kantor. Tolak Dimas. Bagus, baru kali ini aku mercah senang dan puas, karena Mas Dimas bisa juga menolaknya. kata Asih dalam hatinya. Karena sebelumnya, Dimas suka tidak enakan. Asih melihat, Rini menautkan kedua alisnya. Mungkin ia heran dengan sikap Dimas yang berubah. Setelah itu terlihat, Rini berhukumat kamit, seperti sedang membaca mantra. Asih yang menyadari hal itu, segera melawalkan doa, dalam hati. Setelah itu, dia menyentuh lengan Dimas. Hampir saja, Dimas terkena sihirnya lagi. Buktinya, Dimas langsung terperanjat, ketika lengannya disentuh Asih. Ayo Mas, kita segera kepergi. Kita sudah telap. Aja Asih, sambil menarik lengan suaminya, untuk segera pergi. Setelah di dalam mobil, mereka saling diam. Asih, memangnya kamu mau kemana? Tanya Dimas mencarikan suasana. Sebenarnya, aku tidak ada tujuan, Mas. Tapi ya sudah lah, aku turun di minima market saja, sekalian ada yang mau aku beli. Jawab Asih, sambil melirik ke arah Dimas. Terlihat Dimas tersenyum dan berkata, Kamu itu ada saja akalnya ya, padahal aku itu tadi, sudah kebingungan. Kata Dimas, sambil tertawa. Asih sangat senang, dengan Dimas yang kini, sudah kembali lagi seperti dulu. Asih tahu, Dimas tidak bersalah. Jika kemarin-kemarin, dia melakukan kesalahan, itu dikarenakan, Rini telah memeletnya. Asih cuma lagi memikirkan cara, untuk mengetahui, apa yang sebenarnya, direncanakan oleh Rini. Dengan keanehan yang dia lihat, dengan tingkahnya, yang membuat dirinya, selalu curiga. Bahkan sampai sekarang, peristiwa semalam, masih terengiang dalam ingatan. suara lolongan anjing, dan wanita yang terkikik, seperti kuntilanak. Yang membuat dirinya, semakin penasaran adalah, suara darap langkah, yang begitu jelas. Hei, malam-malamun, ada apa lagi, apa yang sedang kamu pikirkan? Tanya Dimas, yang menyadarkan Asih, yang sedang berpikir. Semalam, aku mendengar suara lolongan anjing, diiringi suara wanita, cekikian, mas. Setelah itu, aku mendengar suara lengkah, yang sangat jelas. Loh, kamu kok tidak membangunkan aku? Tanya Dimas, lirih ke arah Asih. Ya, aku lihat kamu sangat terlelap, mas. Aku tidak tega membangunkanmu. Apalagi, esoknya kamu kan harus kerja. Jawab Asih, Liri. Ya sudah, kita bahas lagi nanti ya, Asih. Tunggu sampai aku pulang. Dan kamu berhati-hatilah. Aku merasa, Rini itu menjadi aneh, dan sepertinya, ia sedang tidak baik-baik saja. Ucap Dimas, membuat Rini tenang. Keesokan paginya, Asih berbelanja kepada tukang sayur yang lewat di depan rumahnya. Bersamaan dengan itu, para ibu-ibu tetangganya mulai berdatangan, dan ikut berbelanja sekaligus ngerumpi. Wah, Mbak Rini memang cantik ya. Senang sekali melihat wajahnya. Tidak membosankan. Beruntung sekali si Bayu punya istri. Model kayak artis gitu. Ucap para tetangga setiap harinya. Sedangkan, Asih hanya tersenyum menanggapinya. Karena merasa aneh saja. Dengan para tetangga yang tidak ada bosannya memuji Rini. Bukannya dia iri atau bagaimana. Cuma, Asih merasa heran saja dengan mereka. Melihat Rini seolah tidak ada calahnya di mata mereka. Padahal Asih sendiri malah bergidik ngeri melihat wajah Rini yang banyak keriput seperti nenek-nenek. Sungguh menyeramkan. Asih, tanyain dong. Kita juga kan ingin tampil modis dan cantik seperti Rini. Biar suami kita nggak ngelirik wanita lain. Bener kan bu-ibu, kata bu Munah, kepada Asih. Ya bu, nanti saya coba tanyakan ya. Jawab Asih, asal-asalan. Pusing rasanya mendengar ocahan mereka setiap hari. Bergegas, Asih masuk ke dalam rumah dengan membuka pelan pintu rumah. Namun begitu dia masuk, sungguh, dia dibuat kaget oleh tingkah Rini yang membuatnya curiga. Karena rupanya Rini sedang mengintip di balik lubang kunci pintu kamar Asih. Jelas Asih kesal dan langsung menegurnya. Mbak Rini sedang apa? Terlihat Rini terkejut ketika ditegur. Namun setelah itu, ia memasang wajah masam kepada Asih. Tidak sedang apa-apa. Memangnya kenapa? Rini bertanya dengan sinis. Membuat Asih tidak habis pikir dengan sikapnya yang menyebalkan. Lah itu tadi, Mbak Rini pakai mengintip-ngintip ke kamarku. Jawab Asih. Alah ngarang, buat apa aku ngintip? Kayak enggak ada kerjaan saja. Elak Rini. Asih benar-benar kesal kepada kakak iparnya itu. Lebih menyebalkan lagi. Ia masang muka datar alias wajah tanpa dosa. Mereka pun bersitegang. Sudah ah, daripada ribut enggak jelas. Mending aku pergi saja. Dasar orang aneh. Ocah Rini semakin membuat Asih kesal. Ia melengos begitu saja tanpa merasa bersalah dan minta maaf kepada Asih. Kesokan harinya, Asih mengajak Dimas suaminya pergi ke rumah kakeknya sambil membawa barang-barang ritual yang diambil dari kamarnya Rini. Kakaknya Asih ini bernama Mbak Jiwo. Lelaki tua ini memiliki kemampuan yang cukup tinggi dalam hal gaib. Namun, dia ini tidak mau disebut sebagai dukun atau orang pintar. Intinya, setiap orang yang minta pertolongannya pasti akan dibantu. Sesampai di rumah Mbak Jiwo, Asih langsung menyerahkan barang-barang yang diambil dari kamarnya Rini. Mbak Jiwo pun langsung melakukan penerawangan terhadap barang-barang tersebut. Selesai melakukan semeti, Mbak Jiwo menghilang nafas panjang sambil menggiling-gilingkan kepala. Beberapa saat kemudian, lelaki tua itu berkata, Rupanya, kakak iparmu ini sedang melakukan ritual pengasihan yang sangat berbahaya. Berbahaya bagaimana, kek? Tanya Asih kepada kakeknya itu. Kemudian lelaki tua itu menjelaskan, kakak iparmu ini melakukan ritual pengasihan sekaligus pesugihan. Dan sepertinya, dia akan mengambil tumba dari orang-orang terdekatnya, terutama orang-orang yang serumah dengan dirinya. Sejenak, Asih dan Dimas saling berpandangan. Kemudian Dimas bertanya, Lantas apa yang harus kami lakukan, Mbak? Begini ya nak Dimas, dan kamu Asih, kalian dengarkan baik-baik. Setelah tadi sehat rawang, ternyata para iblis ini bersarang di sebuah rumah tua dekat pemakaman yang tidak jauh dari tempat tinggal kalian. Kembali, Dimas dan Asih saling berpandangan. Apa mungkin rumah tua di sebelahnya Pak Supri itu ya, Mas? Tanya Asih kepada suaminya. Ya, Asih, kemungkinan besar rumah itu. Karena di situ, ya cuma rumah itu satu-satunya yang tidak berpenghuni. Terus, bagaimana caranya kami mengatasi hal ini, Mbak? Tanya Dimas kepada Mbak Jiwo. Sejenaklah laki tua itu mengambil rokok dari saku bajunya dan menyulutnya. Setelah menghisap rokok tersebut, Mbak Jiwo berkata, Ya, ini tadi untungnya Asih membawa barang-barang yang dijadikan ritual perempuan itu. Jadi, barang-barang itu nanti akan aku bakar. Dan abunya harus kalian sebarkan di dalam rumah tua itu. Dan jangan lupa, kalian juga harus membakar rumah tua itu supaya semua pengaruh gaib dan para iblis pengasian ini musnah. Baik, kek. Saya akan melakukan semua yang kakek sarankan. Kata Asih kepada kakeknya. Tanpa menunggu lebih lama lagi, di malam harinya, Asih dan Dimas pergi ke rumah tua itu sambil membawa abu hasil pembakaran barang-barang ritual tersebut. Tidak lupa, Dimas juga membawa satu cirigen bensin. Sampai di rumah itu, Asih langsung menaburkan abu tersebut di dalam rumah tua. Sementara, Dimas menyeramkan bensin di segala penjuru ruangan dan atap rumah tua tersebut. Ketika Asih menaburkan abu di dalam rumah tua tersebut, tiba-tiba di depannya muncullah sesosok wanita berambut panjang bergaun putih mukanya pucat. Sedangkan di samping sosok wanita yang mirip Kuntilanak itu berdiri seorang wanita yang sangat dia kenal. Ternyata Rini sudah berada di depannya bersama sang Kuntilanak pengawalnya. Asih tersentak kaget. Terlihat tangan Kuntilanak itu memanjang hendak meraih leher Asih. Kuku-kukunya yang tajam dan runcing itu hampir saja menancap. Andai Asih tidak segera mengelak. Eh, manusia sombong. Pergi kamu dari sini. Jangan membuatku marah kalau kamu mau selamat. Kata Kuntilanak itu dengan suara mengeram. Apa kamu makhluk suruhan Rini? Berani sekali kamu mengusirku. Yang harus pergi itu kamu karena kita beda alam. Jawab Asih dengan lantang. Terlihat Kuntilanak itu tertawa mengikik. Walau keadaan nampak remang. Namun, Asih bisa melihat dengan apa yang dilakukan oleh makhluk itu. Asih kembali melafakan doa untuk ngusirnya. Namun ternyata, Kuntilanak itu malah cekikian seolah menertawakannya. Lalu dengan mudah ia mencekik leher Asih. Hingga Asih hampir saja kehabisan nafas. Ya Tuhan, tolong hambamu ini jangan sampai aku mati di tangan makhluk ini. Ucap Asih dalam hati yang sudah tidak kuat lagi. Makhluk itu berteriak sambil melempar tubuh Asih hingga terpelanting dan jatuh menimpa sesuatu. Asih terhempas jatuh ke lantai hingga tubuhnya terasa sakit. Ruangan yang gelap kini berubah terang-benderang. Membuat mata Asih terasa silau. Ruangan yang sangat menyeramkan menurutnya. Karena ruangan ini adalah ruangan yang dia lihat seperti tempat eksekusi atau tempat penyiksaan. Pasti kamu tahu kan ini tempat apa? Kata Rini Sinis lalu ia kembali terkikik menakutkan. Mau apakah Rini? Sebenarnya siapa kamu itu? Kenapa kamu begitu membenciku? Tanya Asih memberodong pertanyaan untuknya. Rini tertawa mengikik seperti kuntilanak. Bukankah aku sudah mengatakan hal itu sebelumnya? Apa kamu lupa? Aku tahu. Tapi aku yakin bukan hanya itu saja kamu membenciku. Aku yakin ada hal lain. Terus apa yang kamu harapkan dariku sekarang? Tanya Asih mendesak Rini agar dia segera mengatakan alasan lain. Karena sampai sekarang Rini masih sangat membencinya. Rini tertawa terkikik seperti kuntilanak. Kemudian dia berkata. Jadi kamu ingin tahu rupanya alasan lainnya? Baik, aku akan dikatakan sekarang juga. Semua ini karena kamu akan ku jadikan tumbal. Tangan Rini memanjang meraih leher Asih. Ia langsung menekannya hingga nafas Asih terasa sesak dan tersengal. Mampus kamu, menyalah dari dunia ini. Kembali Rini menggeram. Leher Asih seakan jadi sasaran lezat. Hingga dengan hanya hitungan detik saja, Ia sudah menancapkan kukukunya yang tajam ke leher Asih. Lah, lepaskan aku. Dengan suara tersengal, Asih mencoba merontak. Walau terasa sulit, namun dia terus berusaha. Kukuku tajam itu menancap di leher Asih hingga mengularkan darah. Perlahan tubuhnya melemas hingga tak kuat lagi untuk berusaha melepaskan diri dari cengkraman Rini. Asih berpikir, mungkin ini adalah akhir dari hidupnya. Harus mati di tangan Rini, kakak iparnya. Apa boleh buat? Aku hanya bisa pasrah. Batin Asih. Yang lambat telauan, akhirnya Asih pun pingsan. Perlahan matanya terbuka. Rupanya, Asih cukup lama sekali tidak sadarkan diri. Asih berada di ruangan lembab dan dingin. Dia pun mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan. Ruangan yang nampak sepi dan sunyi. Hanya dia seorang diri yang berada di sini. Apakah aku sudah mati? Di mana ini? Guma Masih, seraya terus menelisik keadaan sekitar. Asih berusaha untuk bangun walau tubuhnya terasa sangat lemah. Asih sangat terkejut. Karena ternyata tubuhnya tidak dapat bergerak sama sekali. Kaku. Terdengar tawa seperti kuntilanak yang ternyata adalah tawa Rini. Darahmu ternyata menyegarkan Asih. Tidak sia-sia aku menyekap kamu seperti ini. Sebenarnya aku sudah mau melihat wajahmu itu. Dan ini segera mengakhiri hidupmu itu saat ini juga. Cuma aku belum puas sebelum menyiksa kamu dan membuat kamu menderita. Kata Rini yang kini sudah berada di depannya. Rasanya Asih ingin memaki Rini. Namun dia tidak cukup mempunyai kekuatan melakukan hal itu. Jangankan untuk memaki, bahkan untuk bergerak saja dia sangat kesulitan. Karena tangan dan kakinya dalam keadaan terikat. Apa maumu Rini? Kenapa kau tiga sekali kepadaku? Sekarang apa lagi yang kamu harapkan? Rini terkikik mengerikan. Kemudian dia berkata. Oh, jadi kamu masih menanyakan hal itu? Bukankah kau sudah mengatakan kalau aku ini akan menumbalkan dirimu? Jadi bersiaplah. Maksud kamu apa Rini? Sebaiknya kamu punuh saja aku sekarang. Mendengar kata-kata Asih, Rini hanya tersenyum sinis. Kemudian dia meninggalkan tempat itu. Terdengar pintu terbuka perlahan. Sebenarnya Asih ingin membuka mata ini untuk melihat siapakah gerangan yang datang. Namun karena dia memastikan kalau yang datang itu mungkin Rini. Sengaja Asih memejamkan matanya. Karena nanggan sekali untuk melihatnya. Asih, kamu tidak apa-apa. Samar terdengar suara seseorang yang sangat Asih nantikan. Asih pun segera membuka mata untuk memastikannya. Mas Dimas? Ucapnya lirih dan nyaris tak terdengar. Ya, ini aku. Ayo kita pergi dari sini Asih. Jawab Dimas. Hati Asih yang sebenarnya tadi sudah putus asa. Mendadak. Menjadi bersemangat begitu mendengar kata-kata Dimas. Kedatangannya seolah sebagai dewa penolong. Oh iya, kamu kemana saja tadi? Jujur, aku sangat mengkhawatirkan kamu. Apalagi kamu menghilang begitu saja dan kenapa kamu bisa tahu aku berada di sini? Kata Asih kepada suaminya. Sudahlah, aku ceritakan setelah kita keluar dari sini. Karena ceritanya sangat panjang. Sekarang lebih baik cepatnya kita pergi dari sini. Karena sudah tidak ada waktu lagi. Kata Dimas. Dimas selalu menggendong Asih. Karena tubuhnya masih sangat lemas. Itu mungkin karena Asih sudah kehabisan banyak darah. Sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimas, kita sudah berada di luar ternyata. Ucap Asih hampir teriak karena kaget dengan apa yang terjadi saat ini. Ya sih, kita sudah selamat. Dan aku akan membakar tempat ini. Agar tidak akan menjadi sarang mereka lagi. Jawab Dimas. Terlihat dengan cepat ia mengularkan korek api. Dan langsung menyulutnya. Lalu melempar ke arah dalam yang sepertinya sudah disirami oleh bensin. Hingga api pun menyala dan semakin besar. Ayo kita pergi dari sini. Ajak Dimas menjauh dari kobaran api yang semakin membesar. Dalam waktu singkat, api benar-benar sudah menjadi sangat besar. Asap membumbung tinggi. Sayup-sayup terdengar suara teriakan wanita yang berteriak kesakitan. Entah siapa itu yang berteriak, Asih dan Dimas tidak peduli. Kemungkinan besar itu teriakan sang kuntilanak tadi atau bisa juga teriakan Rini atau mungkin teriakan kedua-duanya. Sesampai di rumah, Asih dan Dimas sangat kaget. Mereka melihat Rini sedang berteriak kesakitan sambil menutup mukanya. Dimas dan Asih tidak habis pikir. Bukankah tadi Rini berada di rumah tua yang terbakar itu. Tapi kenapa dia sudah ada di sini sambil berteriak-teriak kesakitan. Bayu, sang suami Rini pun kelihatan sangat panik. Akhirnya Bayu membawa Rini ke rumah sakit. Hampir dua minggu Rini menjalani perawatan di rumah sakit. Setelah kondisinya dinyatakan mulai membaik, Rini pun diperbolehkan pulang. Namun ada satu hal yang membuat Rini sangat terpukul batinnya. Semenjak peristiwa malam itu, perlahan-lahan dari hari ke hari wajah Rini mulai berubah. Wajah Rini semakin kelihatan tua. Sampai akhirnya benar-benar terlihat seperti wajah seorang nenek-nenek. Rini benar-benar frustasi mendapati kenyataan seperti itu. Dia tidak berani keluar rumah. Bahkan di hari-hari selanjutnya, mulai keluar bisul dari wajahnya. Bisul itu mengularkan nanah yang menyebabkan munculnya bau yang sangat busuk. Rini benar-benar sudah tidak tahan dengan penderitaan yang dia alami. Akhirnya di suatu malam, diam-diam Rini mengeluarkan sepeda motor dan pergi ke suatu tempat. Ternyata Rini pergi ke suatu tempat yang dimana di situ terdapat rel kereta api yang sebentar lagi kereta api akan lewat. Beberapa saat kemudian, lewatlah kereta api yang kelihatannya sedang ditunggu Rini. Begitu kereta api itu mendekat, Rini langsung meletakkan lehernya di atas rel kereta api. Seketika itu juga, kepala Rini pun langsung hancur tak berbentuk. Ternyata Rini nekat mengakhiri hidupnya di malam itu karena sudah tidak tahan dengan penderitaan yang harus dia tanggung. Sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.